Kita panggil aja Sri Laksmi Spesial banget hari ini hadir di INU Kampus Buat kita semua berbagi inspirasi Diagnosanya dari dokter itu adalah Namanya filositik astrositoma Itu sejenis tumor otak yang menyerang anak-anak Temanya datang adalah karena posisi dari tumor ini Kurang menguntungkan untuk dilakukan sebuah tindakan operasi Sehingga resikonya sangat besar Kondisinya benar-benar ngedrop Udah gak bisa jalan terus mulai gak bisa ngomong Kemudian gak bisa nelen dan sangat terganggu gitu aktivitasnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sore ini dengan Missy Daida Missy Daida lagi ada tamu nih di INU Kampus Tamu spesial dari Bali Ada Sri Laksmi dan juga ada mamanya nih Mbak Ami namanya Mbak Ami Anemon Buat teman-teman yang punya anak kecil Terus pengen bisa baca cepat Kontak deh sama Mbak Ami Beliau INU TWEETING ya Kalau Missy Daida bilang Gimana sih cara baca tentang Yang paling cocok untuk INU TWEETING Jagonya Dan hari ini Sri Laksmi ini Spesial banget Hadir kesini karena nih ada buku Judulnya Jejak Bintang Nah Ini Jejak Bintang nih karena nama-nama Sri Laksmi siapa saya? Bodo Bintang Evalanche Masya Allah Panjang ya namanya ya Kita panggil aja Sri Laksmi Spesial banget hari ini hadir di INU Kampus Buat kita semua berbagi inspirasi Ini Missy Daida baca buku ini nih Sri Laksmi Gak lama loh Sehari kayaknya selesai Karena ini perjalanan true story Yang benar-benar menginspirasi Missy Daida lihat postingan-postingan mama Keadaan Sri Laksmi waktu itu gimana Terus sekarang udah bisa duduk disini Cantik Bisa ngobrol Keajaiban Keajaiban dari Tuhan You are the miracle Amin Boleh di-share ya ke teman-teman ya Perjalanan Gimana sih perasaan Sri Laksmi Bisa duduk disini hari ini Ngobrol Berbagi inspirasi Apa yang Sri Laksmi mau bagikan Perasaan Sri Laksmi Campur aduk Campur aduk Apa itu yang dicampur Dan diaduk apaan Sangat bahagia Sangat bangga Dan juga sedikit gugup Sedikit gugup wajar banget dong Missy Daida juga sebenernya Gua cuma ditutupin aja Katanya kemarin pengen banget ketemu Missy Daida gitu Iya bener banget Kenapa? Karena ada inspirasi dengan suaranya Ya Uuuuuh Mbak Ami adalah pendiri Anemon Anemon apaan Mbak? Bimbel baca tulis Bimbel baca tulis Berkembang sekarang udah ada berapa franchise? Ada 200 cabang Wow 200 cabang Itu sekolahan semua Ini padahal Ini kampus baru Buka disinanya udah sombong Tapi kan sudah Mendunia Ya ampun Ini Mbak Ami Anemon Makanya dulu Kita tahun berapa ya Bikin lagu itu ya? Tahun 2017 ya? Setelah ketemu Setelah ketemu itu ya Bikin lagu Untuk yang jingle ya Ini lagunya kayak gini Lagunya kayak gitu Itu jingle pertama Habis itu bikin lagi ya Kita silang-silang Gak apa-apa ya Eh sorry ya Maiknya terbatas Habis itu tahun 2019 Dibikin aja yang lagi ngomong Bikin Marsnya Anemon Terima kasih telah menonton 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 penyakit Terima kasih telah menonton 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 undun oleh buku wow tepuk tangan dong penonton semuanya nih yang ada disini Masya Allah pasti gak gampang banget udah diambang kematian ya insilahnya ya kan tapi dikasih hidup lagi ya sebenarnya buat teman-teman nih intinya gini ya teman-teman ketika Allah kasih sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan Sri Laksmi ini salah satu bukti kehidupan bahwa otak kita itu luar biasa yang selama ini kita gak sadarin berfungsinya luar biasa teman-teman kalau misalnya hari ini bilang aku mah gak bisa apa-apa aku gak punya modal aku ini otak lu modal ya gak Sri Laksmi ketika semuanya berjalan baik-baik aja itu modal dasar luar biasa karena begitu ada satu aja satu bagian yang tidak berfungsi dengan biasa ternyata dampaknya luar biasa buat keluarga loh bukan cuma buat sendiri ya kan Sri Laksmi ya gitu makanya kalau misalnya suka bicara tentang otak itu ayo kita syukuri buat teman-teman buat yang punya anak anaknya masih bisa lari-larian ngomong banyak bersyukur berarti otaknya tidak ada tidak kenapa-kenapa gitu ya ini dia contoh dari Tuhan Sri Laksmi diberikan kesembuhan ini dia tuh bisa bicara itu bahwa betapa pentingnya otak yang Tuhan berikan sama kita ya kan sayangnya benar banget nah kan tadinya ada sempat Mr. pernah lihat tuh postingannya mamah tuh Riz Rakyat benar-benar yang apa ya yang kayak lumpuh gitu ya terus ada titik balik bisa kemudian bergerak mulai bicara itu kapan sayang? tahun pertengahan tahun 2019 deh apa yang sudah menasain? waktu itu seperti rasanya seperti bangkit dari kubur oh iya gimana itu? karena selamanya gak gerak gitu iya benar cuma bisa melihat sekitar kalau sakit tak harus bisa nahan sedikit kayak misalnya waktu dipakaiin kaos kaki ada benang yang nyempil gitu ya gitu masuk ke jari itu kan sakit banget tapi karena kondisi stilazmi waktu itu gak bisa bilang memang gak mau tahan sampai kaos kaki dilepas kasihan banget tuh hal sederhana lu pakai kaos kaki tiap hari bisa pakai gak enak bisa ganti bisa masang sendiri ya ternyata begitu luar biasanya diri kita yang gak kena penama ini dan jangan sampai Tuhan kasih kalau kita belum bersyukur sampai kasih relax mie yang gak enak ya nak ya terus sekarang si Lakmi udah bisa nih pakai baju sendiri udah bisa belum? udah udah keren apalagi yang udah bisanya? mandi sendiri makan sendiri minum sendiri jadi yang paling bisa ngomong itu kapan pertama kali bisa ngomong tuh kapan tuh? apa yang kata-kata pertama tuh? mama iya iya oke 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 langsung keluar satu kata oke gitu iya kenapa selama ini pengen ngomong oke gak bisa gitu apa gimana nanti tekan gak bisa ngomong sama fisioterapisnya oke 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 gitu langsung kita nangis semuanya sampai selama ini sama sekali gak bisa bisa sama sekali jadi kalau misalkan pada saat pertama itu kan kita gak tau dia maunya apa kalau dia pengen sesuatu itu pasti kejang gitu jadi kita masukin pil penentang itu menurut ini dokter kan tapi ternyata itu adalah ungkapannya dia tuh pengen menyatakan sesuatu ngomong gak bisa pakai isyarat kedip kedip ya lirik itu berarti kan fungsi otak yang lain normal ya anak ya normal ingatan ada keinginan ada ya kan pengen jawab pengen ini pengen itu cuma gak bisa aja badannya gak bisa dikontrol ya kan karena yang terjadi adalah pada pusat ini pengen apa pengatur gerak bukan pengatur gerakan kok otak tengah itu adalah pusat sistem gerakan ada pusat refleks ada pusatnya pernafasan sistem kehidupan tuh adanya disitu kan dan dia menyambungkan ke semuanya jadi kalau si otak tengahnya ada masalah ya yang bagian-bagian lain juga bisa jadi terganggu gitu ya luar biasa itu pasti gak enak banget banget terus gimana bisa nahan sabar gitu bisa bersabar keragatan sih keragatan maunya itu keragatan tapi dimasukin obat itu gak enak banget kayak dipaksa karena orang gak ngerti juga ya sayangnya karena misalnya gini eh sorry aduh jatuh maaf ya kak misalnya gak ngerti apa yang kayak mama gak ngerti mau diapain yang kelihatan cuma kerjangnya makanya kan kita cari cara biar ini gak padahal kamu sebenarnya kan pengen pengen sesuatu gitu ya gak bisa dimengerti terus cara kamu menerima itu gimana ya ikhlasin nah itu ikhlasnya itu caranya gimana tuh bilang dalam hati yaudahlah yaudahlah gitu aja yaudahlah dan itu dampaknya ketika tadi kan tadi belum menerima ya berarti ya masih denial tuh ketika masih kejang-kejang belum menerima tadi bedanya dengan ketika yaudahlah itu berarti kan acceptance tuh penerimaan apa bedanya saya bedanya udah mulai punya pikiran yaudahlah itu entah kenapa miracle heaven mereka ngerti gitu ya ketika kamu tenang menerima lingkungan sekitarnya mulai jadi ngerti gue sama Tuhan jadi ngerti maunya selaksinya apa gitu iya benar terus misalnya mau minum gitu bahasanya gimana kejang aja gak bisa gak bisa cuma iya dan tidak cuma kedip sama gitu ngerasain haus pun gak bisa gak bisa karena pasang selang diidong kekenyangan pun gak bisa dia cuma gitu kita jadi ngerti kapan dia tuh ngerasa gak nyaman gitu kan kalau dulu pakai selang NGT itu kita masukkan beberapa mililiter air 200 gitu misalnya kalau kita kelebihan kan otomatis dia akan kenyangan kenyangan dia gak bisa bilang tapi dari ekspresinya dia kita tahu ini kekenyangan jadi kita tarik lagi tuh makanannya gitu enaknya jadi manusia ya gak kayak robot ya iya kan kalau robot kan gitu oh kurang bahan bakar ceblungin ini keluarin ini sekarang Lislakmi jadi manusia lagi iya kan itu yang insya Allah setelah ini nanti Lislakmi lebih banyak perannya kayak sekarang nih kayak sekarang nih menginspirasi pakai buku ini terus ada juga loh lagu iya ini nih hadir kesini spesial karena ada satu lagu yang baru dibuat ya khusus nih tentang jejak bintang itu ya tentang perjalanan lagu tentang perjalanan Lislakmi yang misi dia bikin jadi lagu karena permintaan Mbak Ami misi dia bikin itu kepikirannya gimana sih waktu itu gak tahu ya pokoknya begitu menciptak menulis buku ini sama dia itu kok kepikirannya bakal jadi film gak tahu dari mana jadi kan harus kita siapin dari awal misalkan kita mau tayangin video kalau ada lagunya yang khusus ini kan enak kayak gitu sih akhirnya lebih menyentuh juga kalau ada lagu akhirnya kita dibikinin lagu lagu ketiga dikirimlah di buku nih dikirim bukunya misi dia baca wah gitu kan nah mulai tuh misi dia makanya jadi ngerti oh perjalanan pernikahannya ternyata pernikahan mama-pamanya Sri Lislakmi gak jauh beda sama misi dia perjalanannya menantang ya penuh hikmah gitu dan Sri Lislakmi menjadi anak pertama yang lahir untuk menyatukan dua keluarga ah that's great nah sama dengan di buku ini nanti teman-teman boleh baca kontak ke Mbak Ami nanti untuk kepemilikan buku ini biar teman-teman bisa baca di buku ini 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 teranggi malam tawari yang ku menumbuhkan cinta di buku ini di buku ini di buku ini terima kasih di buku ini di buku ini di buku ini di buku ini Semua cerita ada hikmahnya Jangan menyerah, teruslah berjuang Minta hidup adalah perjalanan jiwa Sejak terlahiran, meninggalkan jejaknya Cujak pintaan, tidak dipasang lagi Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali kakinya menyemplung di kolam? Banyak latihan supaya cepat bisa berenang Jangan pakai tongkat, pinta masak Tidak boleh gendut, itu tumornya tidak memulangi Tidak boleh gendut, semua cerita ada hikmahnya Jangan menyerah, teruslah berjuang Tulis sejarah kita Hidup adalah perjalanan jiwa Setiap kelahiran, meninggalkan jejaknya Menurai makna Berangkai asal Abadi bercahaya Jejak sila Dari buku ini Missy Day baca Kebayang gitu Kayak gimana ya nadanya Terus mulai dari kata-katanya gitu Waktu bikin itu aja udah nangis Sedih deh Sampai hampir gak bisa nyanyiin buat sampelnya Missy Day Karena apalagi pas ngeliat Apa ya Ini gambar-gambar Waktu Sri Laksim masih dalam kondisi yang Membutuhkan bantuan Sampai sekarang Sri Laksim bisa bicara Bisa live di tiktok Itu jadi kayak ya Allah Perjalanannya menginspirasi sekali gitu Jadi berkali-kali tuh harus Mengulang lagu itu Biar Missy Day bisa nyanyiinnya Gitu deh Terus dikirim deh ke mama Terus gimana resennya Dia kira Kenapa mama nangis-nangis di dalam gitu Padahal saya lagi nyanyikan Tapi nyanyikan terharu Missy Terharu Jadi pas denger pertama tuh udah Wow Merinding gitu loh Jadi lagunya tuh bener-bener kayak Mencerminkan banget Situasi yang di alami Syukur ya Thanks God ya Berarti nyampe ya pesannya ya Nyampe pesannya Sri Laksim udah denger kan lagunya kan Gimana responnya Gimana Dari suaranya Duk aja ada Rasa bangga Dan juga Terhaduk sama Sri Laksmi Bisa Nyampe di dinding ini Jejak bintang judulnya ya Jejak bintang gitu loh Karena kamu meninggalkan jejak ya kan Itu yang membuat banyak orang bisa terharu Sini-sini Bo gak apa-apa mau nangis boleh sayang Nangis bahagia kan Nangis bahagia boleh Yang gak boleh kan nangis cengeng Kalau ini mah nangis bahagia Terharu Gitu karena gak gampang Itu perjalanan Kita kadang-kadang ya Dikasih bisul aja Dikasih jerawat Nangis-nangis Dikasih apa Sedikit gitu Sri Laksmi Sepuluh tahun berjuang Menghadapi sakit Kita nih kadang-kadang ya Cuma lapar Orang tua kita gak ngerti aja Bisa ngomel tuh sama mamanya Ayo anak-anak lu istighfar tuh Minta maaf sama orang tuanya Mama aku gak ngerti gitu Masih bisa ngomong Sri Laksmi bertahun-tahun gak bisa ngomong Ya Gak bisa menyampaikan itu ya Iya Pesannya buat teman-teman yang hari ini Masih bisa ngomong Nyampein sesuatu Untuk orang tuanya Apa Sri Laksmi Tuhan doa bekerja Dalam segala hal Di hidup kita Setiap hari Meskipun Tidak terlihat Secara nyata Tapi itu pasti Oke Berarti Anak-anaknya Pada boleh ngelawan orang tua Karena Sri Laksmi Dijagain banget Sama mama-bapa kan Sama adik juga kan Kalau mereka dalam keadaan normal Pesannya kamu Awap ke orang tuanya Pesannya Jangan marah-marah sama orang Lebih Khabar syukur Sama Kemampuan Dan mereka Yang hadir Hidup Anugerah Anugerah ya Dihadirkan ke diri kita itu Banyak memberikan bantuan Itu kan anugerah ya kan Misalnya kayak gini Kemarin itu Memang Misalnya membayangkan Gak enak banget ya Mau ngomong ini Gak bisa Tapi kan mereka tetap ada Ya kan Ya kan Mereka tetap ada Dan itu tetap anugerah ya Jadi memang Kata orang Sabar dan bersyukur Emang gak gampang Dan Sri Laksmi Menjadi inspirasi Karena Sudah melewati itu semua Ya Sudah Mempraktekan Sabar dan syukur itu Ya Kalau tadi Overthinking Masa depannya gimana Just enjoy it Ya Bener kan Karena udah Ini Ini masanya depannya Relax nih Nyampein buku ini Pesan-pesannya ini Melalui banyak hal Ya Melalui buku Melalui lagu Melalui film Nantinya Ya Itu That is you Amin Amin Ya Kan kita orang Memang punya tugasnya Masing-masing di dunia Ya kan Kalau Sri Laksmi Merasa tugasnya Apa sih Masih belum tahu Apa tugasnya Sri Laksmi Tapi Sri Laksmi Yakin Dan percaya Kalau nanti Bakal dikasih Tugas mulia Dan sekarang Tugasnya Hanya Menjalani Ya sekarang Buat Miss Ida Tau gak tugasnya apa Apa Miss Tersenyum Lihat senyumnya Sri Laksmi aja Udah selesai itu Masalah kita Karena Kadang gini Sri Laksmi Orang itu Lupa bersyukur Lupa tersenyum Karena dia Tidak ada Pembanding yang Lebih gak enak Jadi Kalau Inspirasi itu Datangnya dari Orang yang sudah Mengalami gak enak Kok dia bisa Tersenyum Udah Jadi inspirasi Maka tugas buat Sri Laksmi Menurut saya Tersenyum terus aja Iya kan Iya benar Tugasnya emang begitu Kadang kita Pikirin Tugasnya harus yang berat Yang ngangkat barang Enggak bukan Setiap orang punya tugasnya Masing-masing Dan dengan tersenyumnya Sri Laksmi Udah bikin banyak orang Terinspirasi Gila Berat aja Senyum Gue apa kabar Gitu loh Yes Iya Nah Lagu Jejak Bintang itu Penyanyinya Beliau Gimana Menyanyikan lagu Untuk anak sendiri Aduh Itu ada nangis-nangisnya Kalau disuruh lagi Kayaknya Gak kuat deh Iya jadi Persyukur Bersyukur gimana Ada kesempatan itu Jadi Apa namanya Menyanyikan lagu Dengan kisah sendiri itu Kayak Gitu Menjiwai Menjiwai banget Dan Terima kasih Miss Hiday Sudah menciptakan lagu Yang luar biasa Dan memberikan kesempatan Iya karena Gini ya Aku cuma menyanyikannya Aku bikin Musiknya udah jadi Terus aku nyanyiin kan Ya kan kalau nyanyi Miss Hiday Gayanya Miss Hiday Dan aku bukan Bukan pelaku Aku tidak merasakan Itu sendiri Jadi Sebagus-bagusnya Ekspresiku Ya segitu aja Tapi begitu Mbak Ami yang nyanyiin Aku denger Ini nih Yang dapet nih Penjiwaannya Karena dia ngerasain sendiri Pedihnya Makanya aku bilang Mbak Ami aja deh Yang nyanyi Selebihnya Selebihnya Nanti tugas kami Di studio Yang Insya Allah Begitu Makanya Itu yang dinamakan Ekspresi rasa Yang gak bisa dibohongin Itu itu Ya Karena kita Menjadi Pelakunya sendiri Sehingga Di bagian otak Memori Emosi Itu pasti akan Bermain disitu Kalau Tadi katanya Pengen diajarin nyanyi Iya benar Kenapa Pengen belajar nyanyi Bagas aja Suaranya Enak Didengar Boleh-boleh Itu nanti latihan nyanyi Yang penting kamu tetap Tersenyum deh Yang penting kamu Bayang Pasti Oke Mbak Ami ada yang Terakhir mau dipesankan Ke teman-teman Yang orang tuanya Mungkin hari ini Belum Punya Ujian banyak Masih banyak marah-marah Apa yang mau disampaikan Sebenarnya kan kita itu Punya cerita masing-masing Ya Ya kebetulan Kebetulan mungkin Cerita kami Agak berbeda Dan Belum banyak orang yang mengalami Sehingga merasa Oh kayaknya Kalau saya mengalami itu Nggak kuat deh Tapi kalau menurut saya Jalanin hidup itu kan Seperti kita ngeliat gunung Kalau kita ngeliat gunung yang tinggi Dan belum pernah sampai disitu Pasti kita merasa Kita tuh Nggak akan bisa Ngelanin itu Banyak orang yang tanya Gimana sih caranya Biar bisa kuat Biar bisa menjalani seperti itu Kalau saya mungkin Nggak bisa gitu Tapi Menurut saya Kalau kita sudah Ada di gunung itu Mau nggak mau Kita pasti kuat Dan Tuhan itu Pasti akan memberikan Porsinya sesuai dengan Kemampuan kita Kita punya gunung Masing-masing deh gitu Jadi setiap orang tua Jadi setiap orang tua itu hebat Setiap orang tua pasti Akan melakukan Yang terbaik untuk anaknya Mungkin masih Dengan cara yang Sedikit berbeda Atau kurang berkenan Atau Ya Kalau yang saya lakukan adalah Kita banyak-banyak belajar aja Salah satunya belajar Sama Miss Ida ini Seperti itu Dan Yang paling Di dalam buku ini Yang paling Mendalam gitu ya Miss Ida Maknanya dari saya adalah Kadangkan kita itu Percaya bahwa Di dunia ini itu Seperti panggung sandiwara gitu ya Dan kita Diberikan peran Diberikan peran masing-masing Untuk menjalani hidup Tapi yang menjadi tantangannya adalah Ketika Peran itu berubah Dengan seketika Yang kita itu Rasanya nih Misalkan kita jadi aktor yang Sebagai Apa ya Misalkan sebagai Sebagai dokter gitu misalkan Tiba-tiba kita dikasih peran Sebagai pedagang gitu Yang mana kita itu Nggak punya skill apa-apa Tentang itu Nah Dari pengalaman saya Saya belajar banyak Tentang hal itu Miss Saya merasa dulu Saya adalah anemon Dan anemon adalah saya gitu Jadi Kalaupun misalkan di tes golongan darah Mungkin bukan golongan darah A atau B Jadi golongan darahnya anemon gitu Saya merasa begitu Tapi Ternyata dengan kejadian ini Tuhan mengingatkan saya bahwa Oh tugas saya bukan hanya anemon gitu Anemon Memang tugas kamu Tapi Ada tugas yang Juga kamu harus lakukan Yaitu tugas menjadi seorang ibu Makanya Banyak sekali kejadian-kejadian yang Menurut saya itu Benar-benar Berhikmah banget Hikmah banget Contoh seperti Kita mau siap-siap nih Bawa anemon kemana gitu Sudah mempersiapkan dari segala sisi Tiba-tiba Tuhan Berkehendak lain Saya harus di rumah menjadi seorang ibu Memang itu tidak gampang Tapi Harus dijalanin Mau tidak mau Dan Anehnya Sri Laksmi waktu sebelum operasi Dia mengatakan seperti ini Memeh nanti setelah Sri Laksmi operasi Memeh itu gak boleh kemana-mana Dia bilang gitu Kalau biasa kan saya dulu Belajar ke sana Belajar ke sini Ngajar juga Kemudian buka cabang Di mana Terus dia bilang gitu Saya bilang Oh ya oke Pasti Memeh akan dampingi Sri Laksmi Tapi dalam pikiran saya Oh saya dua minggu lagi Saya akan ke sini Saya akan ke sini Saya akan ke sini Saya tanya sama dokter Gimana setelah operasi Oh nanti setelah operasi Sekian hari Akan begini Begini-begini Tidak Tidak menyangkalah kan Kejadiannya berbeda gitu Tapi setelah itu Benar-benar Apa yang dikatakan sama Sri Laksmi Itu benar-benar jadi kenyataan Dan saya tuh gak bisa Ninggalin dia sama sekali Sampai kayak mandi pun Saya gak bisa ninggalin dia gitu Benar-benar seperti Gimana baru Rasanya baru punya bayi Yang baru lahir gitu Jadi Pesan yang saya dapatkan adalah Kita harus siap Dengan peran apapun Yang ditugaskan sama Tuhan gitu Jadi gak bisa menolak Tinggal kita jalani Ikhlas Bahwa Oh ini loh sekarang peran saya Seperti itu Miss Wow Ini ya kalau orang yang tweeting Bicara tuh Kayak pujangga ya Banyak analoginya Ini buku ini ya Makanya Miss Dia tuh Begini Baca ulang lagi Bentar-bentar Quotesnya banyak banget Terus Apa ya Bahasa intuiting Seperti penulis intuiting Kayak Cantik-cantik gitu bahasanya Kalau Miss Dia kan bahasanya Bahasa lugas ya Bahasa sehari-hari Jadi ini mesti diterjemahkan lagi Kata-katanya Apa ya Puitis Pujangga Banget ya Pokoknya bagus Terus teman-teman baca ya Nah Ini dan salah satu ciri lagi ya Orang yang tweeting tuh suka belajar Nah kadang-kadang emang jadi lupa ya Makanya diingatkan ya Belajar itu baik Tapi ada Kewajiban lain Yang harus lebih utama Yaitu keluarga Ya kan Dan Jangan sampai Apa yang kita jalani itu Justru menjauhkan kita Dari yang utamanya kan Makanya mudah-mudahan Kedepannya Justru Dengan ini Dengan adanya Sri Laksmi Sri Laksmi bisa menjadi simbol Bahwa Anemon itu keluarga Cinta keluarga Jadi dibawa value Ke Anemon bahwa Anemon adalah cintanya keluarga Kan Anemon terlumbu karang Yang tempat berkumpulnya keluarga Iya Gitu Ngasih ingat Saya pencipta lagunya Oke Terakhir juga Sri Laksmi Apa yang mau Dipesankan ke teman-teman Yang Hari ini Mungkin Juga lagi ngalamin Kejadian gak enak Disuruh sabar sama Tuhan Sri Laksmi mau pesen apa sayang Mau Nyampein aja Kalau Seti-lasmi Berhasil Membah satu Kata-kata Mudihata Apa tuh Kalau hidup kita itu Ternyata Seperti Tetesan Ya Sama-sama Memiliki hak Untuk Mengalir Dan Untuk hidup Kita juga Memiliki Tugas yang sama Untuk Menghidupi Sebuah Keluarga Di dalam rumah Atau di tempat Tempat Di seluruh dunia ini Tapi Kita juga Memiliki Satu Bawah Pilihan Dua deh Dua Dua Boleh Tiga Boleh 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 Apa 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 Kita Mau Jadi Bergunah Atau Hanya Jadi Air Yang Biasa Itu Semua Tergantuk Pilihan Kita Kita Mau Jadi Air Yang Berguna Atau Air Yang Biasa Biasa Aja Pilihan Kita Bebas Dan Sri Laksri Memilih Jadi Air Yang Berguna Masya Allah Ya Dan Itu sudah Ditunjukin Bukan Cuma Diomongin Jadi Ketika Sri Laksri Berjuang Dengan Apa Yang Dia Lakukan Dia Rasakan Itu Adalah Sebuah Tugas Tugas Hidup Memang Berjuang Ada Ujian Dilewatin Ada Ujian Dilewatin Dan Pastinya Kedepan Masih Akan Banyak Lagi Cerita Cerita Kedepannya Tetap Tersenyum Enjoy It Whatever Happen Yaudah Happen Aja Gitu Dan Itu Akan Tercatat Dalam Sejarah Jadi Ada Lagunya Gimana Mencatat Sejarah Itu Itu Apa Kata-kata Itu Tidak Bisa Nyanyi Ya Ya Kan Tulis Sejarah Bintang Gitu Kata-kata Itu Benar-benar Langsung Teruh Jadi Agar Sri Laksmi Tidak Berhenti Berjuang Menuliskan Sejarah Kehidupanmu Yang nanti Itu akan Jadi Inspirasi Buat Banyak Orang Dan Buat Teman-teman Semuanya Apapun Perjalanan Hidup Teman-teman Tetap Tulis Sejarahnya Masing-masing Ya Tidak Terima kasih Sudah 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 Hadir I Know You Bye Bye Barakallah Thank you Semuanya I Know You Because I Love You Tidak Tidak Perjalanan Terima Sembasa Iya Itu Gimana Itu What Do Diro Sambahyahan 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 Meditasi Juga Untuk Manana Nangkandiri Wallah Sambil Nangis Dar Sambahyahan Juga Charita Sambah Tuhan Tuhan Kanapa Sambahyahan Hato Ngalah Men Hal Kaja Begini Pengalaman Ini Juga Lama Sekali Tuhan Teman Teman Dan Orang Orang Yang Sudah Seumur Nasli Lazmi Sudah Bisa Melanjutkan Pendidikannya Di Sekolah Bahkan Kampus Impiannya Ada Juga Yang Oda Lanjut Kadja Punya Bisnes Sandiri Dan Kalom Jalan Jalan Tinggal Pergi Sandiri Tapi Kenapa Kanapa Stilazmi Masih Atas Mengingat Banyak Kemampuan Lama Sekali Tuhan Udah 6 Tahun Stilazmi Kadja Kanapa Kanapa Lama Stilazmi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!